Pengacara Cina menerima penghargaan demokrasi. Dua pengacara HAM telah dihargai untuk usahanya, namun mereka tidak bisa ke luar negeri untuk menerima penghargaannya. Pengacara Chiang Tenyung dan Teng Piao adalah pemenang hadiah untuk aktivis demokrasi terkemuka tahun ini oleh Badan Pendidikan Demokrasi Cina di AS. Penghargaan diumumkan di awal bulan ini. Penghargaan ini didedikasikan untuk individu yang berkontribusi pada demokrasi dan hak asasi manusia di Cina. Presidennya Lin Mucen berkata, kedua pengacara telah menunjukkan hal ini melalui karir mereka di tengah kondisi sulit. Meskipun rejim komunis menindas, mereka tidak menyerah dan telah bertahan dalam melakukan pekerjaannya. Sebagai kaum terbelajar, jiwa semacam ini sangat berharga. Mereka patut mendapat penghargaan. Teng Piao adalah salah satu pendiri Kung Meng, organisasi Cina yang bertujuan untuk mempromosikan hukum dan keadilan sosial. Teng telah membela kasus seperti korban skandal susu beracun tahun 2008. Chiang Tianyung adalah tokoh pengacara hak-hak warga Cina. Dia telah bekerja dengan kelompok seperti pasien aid dan budak pekerjaanak, serta mewakili anggota Falun Gong, kegiatan spiritual yang dianiaya oleh rejim Cina. Chiang bersikap rendah hati saat mendengar kabar ini. Teng dan Chiang telah menjadi sasaran rejim Cina atas usaha mereka. Keduanya menghilang lebih dari dua bulan antara Februari dan Mei tahun ini, saat rejim mengetatkan penekanannya pada para aktivis. Kemudian Ferai mengatakan penekanannya untuk melihat selu berapa hak-hak kaliania. Sedikit-sebut dengan si doesil bertering menyerah.